Bagaimana menurut Anda? Ya itu umum ya memang seharusnya begitu gitu. Kenapakah menjadi sebuah hal yang sangat istimewa kesanyam dan disambut tepuk tangan oleh DPR itu seolah seperti sebuah terobosan gitu loh. Kami masyarakat umum itu ingin tahu apa ininya atau memang ada masalah di dalam? Sebenarnya selama ini masyarakat juga sudah tahu gitu loh bagaimana perilaku anggota-anggota kepolisian terkait narkoba. Bagaimana seorang pemakai kemudian dinaikkan jadi bandar, seorang bandar kemudian dituntut sekedar rehabilitasi. Ini kan main-main di kepolisian di Sat Nargoba gitu loh. Ini sebenarnya masyarakat juga sudah tahu tapi mau lapor kemana. Makanya saya menggarisbawahi di program prioritas ke-9 terkait dengan pengawasan dan kontrol untuk internal. Bagaimana masyarakat ini benar-benar partisipasi masyarakat di bidang pengawasan untuk internalnya benar-benar dikembangkan oleh Pak Listio ke depan. Ini yang seharusnya terus-terus dikembangkan dan dibangun. Jangan sampai nantinya itu hanya sekedar angin surga yang enak didengar gitu dan implementasinya ya masih sama-sama seperti yang dulu-dulu lagi gitu. Terima kasih.